Hi guys welcome back to my youtube channel it's claudia stiohadi here dan hari ini aku kedatangan tamu beauty influencer ex-mua ex-designer siapa lagi kalau bukan at jill angelica thank you so much for doing my makeup seneng banget karena hasilnya bener-bener sesuai ekspektasi aku mulai dari alis eye makeup lipstick itu bener-bener bagus banget dan hari ini kita akan fokus bahas mengenai glam eye makeup ya jadi ini cocok banget untuk pergi ke kampus oh enggak ya salah jangan ya bet ya nggak gitu ke kantor gimana? mungkin nanti apa namanya bosnya ada udah bingung ya mbak mau kemana mbak? ini bukan beauty class kebetulan gitu ya jadi buat kalian yang penasaran gimana cara aku eh aku kan kebiasaan gue yang makeupin diri segini gimana cara angelica makeupin aku untuk bikin glam eye makeup? keep on watching! nah saya kita matai ini pake palette dari violet gloss ini warnanya ya cocokat-cokat gitu deh one tone ya? dari uba nike-nya eye primer sejuta umat soalnya itu nangan minyak gitu loh oh beneran ngaruh ya? emang alih banget gak berminyak sih tapi tuh kakak aku berminyak banget kan tuh malah dia yang suruh kayak lu pake ini deh bangkusol dia tuh kayak pake ini cuma buat nangan minyak kadang-kadang karena emang lebih gak berminyak gitu katanya kita pake yang warnanya bed my eyes ini aku suka banget sih warnanya oh jadi kamu pakein all over the lid deh ke seluruh kelopak mata ini sebenernya kalo untuk eye makeup aku lebih suka dalemnya itu warna terang tapi aku sekarang lebih kayak gue pengen eksperimen aja gue pengen tau kalo dimakeupin sama orang kan ini gaya lu kayak gini kan lu belum liat hasilnya? lu gak bisa bilang gitu ngga cocok apa cocok gitu aku tuh kayak pake acero tuh gak terlalu banyak warna gitu loh sama aku kayak cuma dua giga warna dua iya 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 oh untuk lower lash line gitu ya tapi ini satu warna aja udah bagus banget ya ini masih pake warna yang sama guys bagus banget warnanya iya iya loh pesan sponsor? ini not sponsored loh Tapi ini kita pake yang glittery eyeshadow gitu ya Beb, bukan yang matte ya? Nggak, bukan. Biar lebih glowing. Terus sekarang kita mau gelapin Ini sama ini ya. Untuk? Ini kasih liat di matanya. Supaya kayak ada yang lebih masuk dan lebih keluhan gitu. Dan kamu biasanya bikinnya kayak bulat gitu ya Beb, di blend tapi kayak tetep melingkar gitu loh disini. Iya bener. Kan adanya suka bikinnya smoky aja. Kalo biasanya aku bikinnya lebih ke bulat sih. Kalo misalnya buat kayak ke pers lagi tuh jarang banget sih pake kayak gitu. Oh terus di blend lagi pake brush bersih? Brush yang tadi pertama kali kita pake. Cuman aku biasanya ambil tisu aja gitu. Terus kayak gini. Kadang tuh suka males kan kalo nggak diganti brush. Cuman bisa aja sih kalo pake brush lain yang bersih itu juga lebih bagus sebenernya. Cuman kayak kadang-kadang kemalesan ini. Jadi kamu pakein warna yang lebih tuanya itu cuman sampe mana Beb? Di ujung doang. Ujung doang ya? Outer corner aja ya? Di ujung sama kita mau taruh di bagian muka gitu. Hmm. Ini di blend bagian luar tuh nggak ditambahin warna ya? Bener-bener cuman. Nggak aku jelas ditambahin warna. Pake brush bersih aja. Brush bersihnya. Iya. Itu kalo misalnya nanti married kan? Jawa aku gak tau ini. Hmm. Terganggu cowoknya gak sih? Kalo kamu? Kalo kayak gue gitu. Aku sih nggak ada sih. Gak pake adet-adetnya. Gue biasa aja. Cuman ini aja. Oh. Gak internasional aja gitu ya. Emang kamu mau getting married anytime sih? Enggak. Cuman aku ngasaran aja. Untuk pertama kalinya dia mau? Enggak. Enggak. Kita kasih kemerlap-kemerlap dikit ya. Kita akan pake sea shine fix eyes. Pure glitter? Gitu. Oh tapi kayak bebatuan gitu ya? Sebenernya bukan bebatuan. Apa sih ini? Dia kayak hancur di dalam. Oh hancur di dalam. Glitter-glitter gitu gak pokoknya. Dan ini warnanya? Agak-agak rose gold gitu. Oh agak rose gold. Dan kamu fokus hanya pakein di bagian tengah aja ya? Soalnya apa? Jadi kayak... Same yang kita gelapin kan? Jadi dari tengahnya tuh kayak keliatan lebih lanjut. Ini juga bagus loh. Yang punya inglet. Oh iya inglet? Pernah nyobain? Kayak ini ya bubuk. Bubuk tapi nempel banget ya? Iya. Nah terus kalo mau digelapin lagi tuh bisa kan nanti. Pake eyeshadow coklat yang lebih tua lagi. Sama. Yang penting kontras sih. Jadi kayak kalo mau gelap-gelap sekalian. Kayak shiny sekalian gitu loh. Sekarang aku mau sambil bacain. UNA yang kemarin kita buat di Instagram. Ada yang request beauty clean makeup. Oh berarti itu bisa masuk ke complexion ya. Berarti jangan lupa yang lagi nonton ini. Kita juga bikin. Flawless complexion. Bisa di cek. Terus cut crease eye. Hari ini kita lagi gak bikin cut crease. Makeup wedding Beb. Kamu tapi makeupin wedding juga gak? Pernah. Barbie doll. Pake Barbie sis. Sebenernya Barbie kebetulan. Glass skin makeup itu bisa masuk juga ke complexion. Review aqua seal. Kamu pernah nyobain gak sih aqua seal? Aqua seal tuh sama kayak mirip kayak gini. Oh buat apa sih? Sebagai campuran di foundation. Supaya foundationnya tuh lebih tahan lama dan lebih waterproof gitu. Oh ngaruh ya? Biasanya kayak kalo misalnya wedding yang kesaharian banget tuh. Gak bisa kita pake kayak gitu. Tapi kalo kesaharian gak penting lah ya. Gak penting gak. Gak mau mana. Tips memilih bulu mata untuk event. Oke. Nanti kita masuk ke bulu mata ya. Oke. Tunggu pas kita masuk ke bulu mata. Kalo untuk baju kondangan warna hijab untuk mata bagusnya warna apa? Nah. Kadang tuh memilihan warna eyeshadow. Kalo jaman dulu kan orang suka kayak. Baju aku biru. Aku pake akhirnya biru kan. Oh iya. Tapi sekarang tuh kalo kayak gitu tuh kayak udah agak. Enggal yang jaman gitu kali ya. Kayak orang sekarang tuh. Bisa. Masih bisa dikasih touch. Tapi kayak pasti tetep ada. Sentuhan dari si coklatnya. Jadi kayak lebih netral gitu loh. Jadi kayak orang lah juga kayak. Biru kan. Iya iya iya. Sebenernya ini agak ada sentuhan si purple dikit banget. Oh iya iya iya. Kalo misalnya di media bronze. Tapi masih tetep ada sentuhannya kan. Jadi masuk kalo mau pake baju purple gitu ya. Kalo misal kulit berminyak banget. Tiba-tiba jadi kering. Terus pake foundation jadi nge-crease banget. Itu gimana ya? Kalo misalnya kayak foundation nge-crank gitu tuh balik lagi kayak. Pertama foundationnya. Apa terlalu kering. Terlalu matte banget. Terlalu matte banget. Itu udah pasti nge-crank kalo misalnya terlalu matte banget. Sama kan kita bisa bantu banget tuh dari si moisturizer. Skincannnya ya. Itu penting banget sih skincare-nya. Karena aku juga ngerasa sih kulitnya berminyak. Terus aku abis cuci muka ya otomatis ilang semua doang minyaknya kan. Tapi si minyak atau si moisture itu harus kita gantiin pake moisturizer. Iya kan. Kalo kombinasi bagus pake Make Up For Ever Stick atau Estee Lauder ya kak? Kalo kombinasi sih kayaknya lebih ke Make Up For Ever kali ya. Soalnya Estee Lauder masih lebih kering sih. Terlalu kering ya? Jadi lebih baik yang normal aja. Iya yang normal. Tapi kalo misalnya emang kamu mau pake Estee Lauder ya bisa. Tinggal pake primer-nya lebih banyak. Nah primer-nya lebih banyak. Pas si skincare, moisturizer itu dilebain aja. Harus becek. Becek. Nelfon lagi nih. Kayak radio waktu ini. Halo. Ada udah ngelakon. Lanjut ke eyeliner. Ini kita bakal pake eyeliner. Ini eyeliner gel dari Ink Hot. Paling tahan lama kalo pake si gel liner ini. Oke. Kita jemputin dulu. Oke. Guys. Pay close attention. Karena si Angel lagi mau bikin. Eyeliner-nya tuh gak keliatan kayak pake eyeliner. Jadi kayak smudging gitu. Caranya adalah gimana Angel? Jadi pas tadi kan pake gel liner tuh. Masa pake gel liner kalo kita timpain dikit tuh dia jadi kayak lebih. Tuh buramnya tuh kayak nggak. Kalo pake eyeliner gitu tuh kayak lebih maksa gitu loh. Kayak lebih smooth aja gitu. Kalo mau lebih ilang lagi. Bisa timpain pake yang bener-bener hitam. Oh eyeshadow hitam ya. Kayak eyeshadow hitam. Terus sekarang kita mau pasang bulu mata. Oh tadi ada yang nanya. Oke. Menjawab tadi pertanyaan. Gimana cara pilih bulu mata untuk kondangan ya? Kondangan. Tapi bukan tau kondangan sih. Mungkin cara pilih bulu mata kali ya. Biasa tuh kalo bulu mata ada yang kayak dua tipe gitu loh. Jadi kayak satu yang tipe bulet. Satu lagi yang lebih cat eye. Kayak yang belakangnya lebih panjang tuh biasanya dibilangnya cat eye ya. Kalo bulu bulet tuh ini lumayan cat eye. Dia lumayan cat eye. Oh karena? Dia lumayan cat eye. Manjang ke luar ya? Di luarnya tuh efeknya lebih panjang. Jadi bisa jatuhnya tuh kalo kayak gitu kita luarnya lebih cat eye. Cat eye. Nah jadi kita mau pake yang ini. Dari artisan professional. Pokoknya yang paling penting kalo mau pake bulu mata udah di jepit dulu. Terus udah pake eyeliner dulu nih. Aligner tuh. Nah baru kita pakein si mascara dulu. Mascara. Pokoknya bulu mata katanya. Ini abisnya pake pensil dari Muji. Ini coklat warnanya. Nah baru mau nanya. Ini gimana bagian depan biar keliatan natural. Jadi kamu bikin arah tubuhnya rambut gitu ya. Jadi untuk bagian depan pake spoolie di sisir-sisir ke belakang. Ini dipakein blue mascara. Kita bikin Repersize Fletcher. Oh my god. Ini bergabung. Ini jelas. Ini satu sisir ke atas. Oke jadi sekarang kita akan pake Beka Highlighter untuk highlight alisnya. Beba alis. Eh highlight alis. Ilang dong Beba alisnya. Bersih-bersih. Oke. Abis ini boleh ke kamar saya sekalian ya. Dan ini langsung beda banget sih kalo pake highlighter. Di inner corner ya. Lagi keluar gitu. Ini dari Inwatch. Yang Jennifer Lopez. Kolaborasi sama si Jelo. Kalo yang gak suka nude. Biasanya suka kayak, aduh kok. Misalnya kayak korang sakit gini ya. Padahal emang nude banget ya. Iya harus bener-bener suka nude. Baru bisa dicimpai. Dan nude sih cocok untuk kulit tan ya. Kalo tan nya pengen lebih keluar. Iya jadi makin pucet kan. Iya jadi makin pucet kan. Iya. Terus ini sekarang kita gloss. Nah karena ini lip candy. Nah jadi sekarang kita pake gloss. Ini pake dari Fenty Beauty. Ini pake, aduh maaf ya. Urban Decade. Gumbes banget ya kalo ngeliat makeup artist. Selalu bawa gini aneh. Ini biar apa sih biar cepet kering aja gitu. Biar cepet kering. Pewet guys. Pewet. Ini mandiri loh kliennya. Iya mandiri lah. Saya. Eh. Makin kenceng. Iya. Iya sampe tiga kali kencengnya ya. Lumayan banget. Oke guys jadi ini dia hasilnya. And I really love it. Karena biasanya aku kalo pake eye makeup yang terlalu heavy. Apalagi kalo sampe bawah gitu. Aku ngerasa mataku jadi kayak droopy turun gitu. Dan buat kalian yang pengen tau gimana caranya kita achieve this complexion. Karena si Angel ini jago banget bikin complexion. Bisa nonton video aku yang satu lagi nanti aku akan tulis di description box below. I'll see you guys on my next video. Bye bye!